Intro Dikutip dari airspace review.com Pengalaman berharga, 4F-16 TNI Angkatan Udara melawan 4F-35A RAAF Dan kini, Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut Keikut sertaan TNI Angkatan Udara dalam exercise pitch black 2022 di Australia Mendatangkan pengalaman berharga bagi para penerbang tempur F-16 TNI Angkatan Udara Pasalnya untuk pertama kali penyelenggaraan latihan multinasional 2 tahunan pitch black Baru kali ini RAAF sebagai tuan rumah Menurunkan armada jet tempur silumannya F-35A Lightning II Beruntung para penerbang F-16 TNI Angkatan Udara pun mendapatkan sesi latihan tempur udara melawan F-35A RAAF 4F-16 TNI Angkatan Udara yang bergabung dengan 2 EA-18 Growler RAAF Harus berhadapan dengan 4F-35A dalam air combat training ACT menggunakan peraturan 4VX Artinya 4 pesawat tempur harus menghadapi pesawat lawan yang jumlahnya lebih banyak Tim TNI Angkatan Udara dibawa pimpinan dan Wing 3 Lanut Iswah Yudi Letkol PNB Gusti Madeyoga Ambara Melaksanakan latihan ACT tersebut dengan RAAF dan RSAF Di RAAF Bestindal Northern Territory Australia Pada hari Rabu 24 Agustus 2022 Latihan terbagi dalam 2 gelombang Gelombang pertama 4F-16 TNI Angkatan Udara bersama 2 EA-18 Growler RAAF Berperan sebagai tim merah melawan 4 pesawat F-35A dari RAAF Pada gelombang kedua F-16 TNI Angkatan Udara berperan sebagai tim biru Berhadapan dengan 4F-15SG dan 4F-16 dari RSAF Berdapatkan kesempatan pengasah dan pengalaman ikut dalam latihan tempur udara multinasional ini Dapat meningkatkan kemampuan bertempur secara offensive counter air dan defensive counter air Lebih penting lagi para penerbang TNI Angkatan Udara dapat mengukur kemampuan diri Maupun kecanggihan pesawat tempur yang digunakan oleh musuh Berdapatkan pengasah dan pengalaman ikut dalam latihan Terima kasih telah menonton!